Saya baru jadi menteri satu minggu, kita sekarang koordinasi dengan apa yang ada, ada empat rumah susun yang ada yang belum maksimal digunakan. Contoh, dua hari lalu baru balik dari Akwil kita ke Pasar Rumput. Kita bisa bekerjasama dengan Mendagri karena Pak Prabowo minta kita membangun super team, bukan superman. Jadi kita bekerjasama dengan Pemdari Kai sangat bagus, Pak PJ Gubernurnya, itu 1.900 rumah susun kurang lebih, 1.984. Buat korban kebakaran di Manggarai kurang lebih 400 lebih, masih ada kosong 1.500. Ya puji Tuhan kemarin saya datang pada saat yang tepat, kenapa? Itu sudah mulai dimarketingkan, mau disewakan dengan harga 3,5 juta per bulan. 3,5 juta kan bukan buat orang kecil. Nah, jadi saya minta itu dihentikan dan Pemdari Kai setuju, dan kita hitung itu biayanya untuk sekitar 1.900 unit, kalau saya tidak salah itu sekitar 18 M per tahun. Berarti kalau di breakdown per bulan kurang lebih 1,5 M. Nah, kalau di breakdown lagi per rumah itu angkanya mungkin sekitar 1,3 juta. Nah, tapi ini kan kemarin saja mau dipasarkan untuk disewa, yang minatnya, demandnya, permintanya sudah hampir 3 kali lipat daripada supply-nya. Artinya ini sangat diminati. Tapi yang mendapatkan kan teman-teman yang membutuhkan raket kecil. Makanya saya ambil kebijakan, bahwa itu kita batalkan, dan kita cari pegawai negeri yang golongan rendah, TNI, PORI yang golongan rendah, ASN yang golongan rendah. Dan saya juga minta ada buat milenial yang bekerja di sekitar Jakarta, apakah di Sudirman, Tamrin, supaya kita bisa mulai dengan cepat. Nah, nanti hari Jumat saya sudah minta melakukan open house. Open house itu terbuka, jangan nanti apa yang ditawarkan gambar dengan realisasi beda. Jadi silahkan lihat, ini unitnya yang bersewakan, lihat sendiri, pesan sendiri, ya melakukan sendiri. Jadi keterbukaan itu tidak bisa.